Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Midon Cat Eh, ada si Cimong Loh, mana nih matanya si Cimong? Eh, emang gak ada, emang? Lagi tidur nih si Cimong, teman-teman Kalau lagi tidur gitu gak keliatan matanya si Cimong Nah, jadi teman-teman, si Cimong ini Dia ini punya suatu keanehan yang selalu dia lakukan ketika dia sudah mau Mulai ngantuk atau mau tidur nih teman-teman Nah, kebiasaan anehnya itu adalah dia ini suka ngempeng teman-teman Nah, kalian bisa lihat disini ada boneka lumba-lumba yang terbuat dari benang wall ini ya Ini jadi sasaran dia nih, boneka ini Dan satu lagi ini nih, guling kecil ini nih teman-teman Sama-sama terbuat ada benang wallnya tuh ya Nih, benang wall ini yang dijadikan si Cimong untuk ngempeng nih teman-teman Benang-benang ini dikenyot-kenyot gitu sama dia Sampai benar-benar basah, sampai dia bisa tertidur Nih, contohnya basah kan Nah, ini bekas dikenyot si Cimong nih teman-teman Bekas ngempengnya si Cimong Nih, kita lihat ya Seperti apa dia ngempengnya Dia ngenyot benang-benang ini Nah, ini nih teman-teman Kalian bisa lihat Disini dia ini ngenyotnya ini benar-benar seperti lagi nyusu kepada induksi kucing nih teman-teman Dan tangannya ini sambil memijat-mijat gitu Seolah-olah seperti anak kucing yang lagi nyusu kepada induknya Agar air susunya itu tuh keluar Lihat nih Ngenyotnya nih beneran loh teman-teman Tuh Jadi ada beberapa benang yang masuk ke mulutnya Lalu kenyot-kenyot gitu Di antara kucing teman-teman Ada nggak sih yang punya keanehan atau kelakuan yang aneh Seperti Cimong ini teman-teman Kalau dia lagi ngantuk atau mau tidur Melakukan hal-hal yang aneh gitu Kebiasaan yang unik Kalau ada Coba komen di kolom komentar ya teman-teman Kelakuan apa atau keanehan apa yang kucing kalian lakukan Kalau Cimong ini, lihat nih Ngenyotnya tuh kenceng banget loh teman-teman Padahal kan nggak ada airnya ya Nggak ada apa-apanya Aneh ya Posisi dia ini nyaman banget kayaknya Kalau sama boneka ini Kalau dia mau tidur Bisa sampai nyenyak banget loh tidurnya Coba aku mau gangguin ya Gimana reaksinya ya teman-teman Hei Cimong Hei Itu bukan cucu Cimong Hei Tuh teman-teman Nggak mau tuh Mau cari lagi Mau balik lagi itu kan Seperti yang aku bilang tadi Di awal Selain boneka lumba-lumba itu tadi teman-teman Nah ini Bantel guling merah ini Yang ada benang wallnya ini juga Jadi sasaran ngempeng dia nih teman-teman Tuh Nyaman banget posisi dia Pewi banget kan Oh ya katanya sih Kenapa kok anak kucing Punya keanehan Suka menyet-menyet benang wall Atau selimut biasanya ya teman-teman Nah itu katanya Kempeng begini nih Paling umum disebabkan karena Anak kucing Sudah dipisah dari idungnya Terlalu gini Yang seharusnya dia masih Yusuf pada idungnya Nah jadi dia udah nggak jutsu lagi Nah jadi kebiasaan ini Masih kebawa sama dia Di memori dia Ketika dia sampai Sudah besar nih teman-teman Seperti ini Tapi ada juga ya Yang mengatakan Kalau Perilaku kucing ngempeng ini Pertanda stres Penyimpangan perilaku Atau Hanya sekedar kesenangan Dari si kucing Yang merasa nyaman Seperti merasa Kalau tempat dia ngempeng ini Seperti idungnya teman-teman Nah Tapi Kalau si cimu ini Kalau menurut aku Mungkin karena Dia ini Sudah dipisah dari idungnya Saat seharusnya Dia masih menyusu pada idungnya Teman-teman Karena kan Pada saat itu Induk si cimung ini Saat cimung masih Usia 2 bulan Nah dia ini Sudah tidak mau Mengurus anaknya lagi Karena Induk si cimung ini Sudah mulai Birahi lagi Teman-teman Nah Jadi Timbulah Perilaku keanehan Dari si cimung ini Ngempeng Pada benang wall ini Teman-teman Teman-teman Ya 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 Kamu lagi Ngempeng ya Lagi Mek cucu ya 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 Itu bukan Indukmu Itu Tuh Lihat teman-teman Posisinya Enak banget Nih Mong Cimung Ngenyotnya Kenceng banget Teman-teman Tuh Basah Tuh Hey Cimung Enak ya Mong ya Nah Yang aku khawatirkan Teman-teman Ini bakal bahaya Atau tidak Untuk si cimung ini Karena kan Ini benang wall Takutnya Kalau dia sering Kenyot-kenyot Ini benang Ada salah satu benang Yang melepas Atau putus Masuk ke pencernaan Dia Nah ini bakal Bermasalah Atau tidak Untuk pencernaan Dia nanti Teman-teman Semoga aja Nggak ada efek Sampingnya Karena terkadang Aku sendiri Nggak tega Kalau dia lagi Nyaman Lagi menikmati Seperti ini Nggak tega Teman-teman Mau mengganggu Si cimung ini Enak banget Kenyot si mong Kenyot-kenyotnya mong Nggak ada air susunya Itu cimung Nanti lama-lama Dia tidur loh Teman-teman Tuh Posisinya udah berubah-berubah Dari tadi Udah teler banget Nih si cimung Tuh Akhirnya Si cimung tidur Cimung udah terlelap Nih teman-teman Capek ya mong Abis ngempeng Sampai basah Lihat nih teman-teman Basah tuh Tangannya si cimung Masih Nyangkut Di benangnya Tapi dia udah tidur Nyungsep tuh Kepalanya Nggak ada di mana nih Kepalanya si cimung Mong Eh Yaudah deh Lepasin tangannya aja Gantung Yaudah deh teman-teman Karena si cimung juga Udah tidur nih Sudah selesai Dia ngempengnya Jadi Sampai disini dulu ya Untuk video kali ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Tentunya di channel MidonKid Sub indo by broth3rmax